Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sekian lama tidak update ya channel ini mohon maaf dalam rangka bulan Ramadan ini saya lumayan sibuk jadwalnya jadwal tidur maksudnya Hai baik kali ini saya akan share bagaimana cara membangun sebuah jaringan wireless menggunakan sistem point to point di sini saya contohkan ada dua buah gedung anggaplah ini gedung ini tingginya adalah tiang jika tidak punya gedung bertingkat seperti saya anggaplah ini tingginya sebuah tiang Hai bagaimana cara menghubungkan antara gedung A dan gedung B Hai nah ini sip antara gedung A dan gedung B menggunakan sistem point to point di grup Facebook terutama banyak yang nanya gimana caranya menghubungkan rumah saya dengan rumah orang tua misalnya dengan rumah temen Hai dengan jarak sekian 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 untuk jarak di atas eh maksudnya di jarak yang beratus-ratus kil darus-ratus meter antara 200 300 400 dan Hai kiluan meter itu paling tidak harus menggunakan Hai harus menggunakan sistem point to point Hai sedangkan point to point sendiri itu berbaca macam alatnya artinya kita buat sebuah mancar dari gedung A ini contohnya di poin A lalu diterima di gedung bedung B Hai jangka di poin A ini untuk akses poin modenya akses poinnya sedangkan di gedung B bisa menggunakan mode client atau mode repeater atau mode WSP dan beberapa mode yang lain artinya ini adalah di poin A ini adalah sebagai pemancar dan di poin B ini adalah sebagai penerima lalu pertanyaannya Bagaimana jika ingin membangun sebuah jaringan point to point dengan jarak tertentu Hai dan di lokasi tertentu di sini saya akan bagikan sebuah Hai tutorial Hai bagaimana menentukan tinggi lokasinya dan rekomendasi antenanya atau tinggi-tinggi akses poinnya yang harus digunakan di sini saya menggunakan Hai fitur dari sebuah situs Ubiquity dengan alamat Hai link.ubnt.com Oke kita langsung saja contohnya Hai ini hai 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 sel kan ini ada di Hai ini kasih saya bukan disitu ya Hai saya ini disini Hai Nisa Tos contohkan saja Hai saya hai 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 Sini Hai misalkan kita ingin membangun Hai sebuah jaringan point to point Hai di Hai 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 Selesaikan Hai ini rumah temen saya Oh eh Oh iya ini hai 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 nah ini tempatnya silahkan dicocokkan dengan lokasi yang ingin anda bangun antenanya atau tinggi antenanya seperti apa kita lihat saja misalkan towernya ada di belakang tower terlalu ekstrim ya antenanya ada di belakang gedung ini misalnya kita klik saja disini klik ini adalah tempatnya station eh ya apa ya apa intinya pemancarnya lah ini bukan station ini sumbernya ini berarti ini ada logonya disini ini site rx signal sinyal ini lalu akan dikirim ke terah sini jangan klik klik lagi ya cuma di digeser saja jangan di klik tetap kalaupun sudah terlanjur klik misalnya klik sini lah ini sudah muncul jaraknya ini sudah muncul jaraknya dipindah saja ini bisa dipindah ingat alamatnya ini adalah di link link dot atau titik ubrp.com ini jaraknya ke sini ke sini ke sini dari dua jarak ini ini dengan rekomendasi atau standarnya ini tingginya antenanya 12 meter atau tinggi apinya aksespoinya berada di 12 meter di atas permukaan tanah di sini ada keterangannya ini kalau hijau ini strong beratinya sinyal kuat dan kuning ini ya lumayan kalau merah ini areanya jelek buruk dan yang tidak ada ini tentunya tidak akan mendapat sinyal ini kalau dengan tinggi sekitar 12 meter umumnya kita buat ini dia dulu ini 12 meter standarnya barusan ini ini area sini area sini ini dengan tinggi 12 meter di pusat ini area sini tidak ter cover artinya ini mungkin dalam bentar ini ini ada di lembah mulai sini sudah lembah ya jelas tidak bisa ter cover dengan tinggi di penerima atau di station juga 12 meter ini gambarnya seperti ini caranya ini ada sebuah keterangan fresnel hike saya bacanya begitu terserah bacanya benar bagaimana ini ada sebuah fresnel hike dengan tinggi atau dengan jarak 8,21 meter fresnel hike ini apa sesuai dengan bukan sesuai sebagai tahuan saya ini adalah tinggi hambatan artinya tinggi hambatan yang dimungkinkan terjadi jika sebuah akses point diletakkan dengan tinggi 12 meter seperti ini artinya gini aja mudahnya kalau gambarnya seperti ini dengan tinggi fresnel 8,1 meter nah ini gambarnya ini masih bisa ya karena ini fresnel hike nya ini garis ini garis lengkung yang di pinggir ini karena gambarnya wifi katanya jalannya kayak gini kalau ini dulu eh artinya tidak tidak ada halangan maksudnya tidak ada halangan berupa bukit ataupun berupa gunung tinggi tanah dan lain sebagainya mungkin cuma ini halangannya ini adalah pohonan ini jaraknya di atas tanah ini 8,97 meter artinya jika di atas tanah ini ada pohon atau misalkan ada gedung setinggi lebih dari 8,9 meter artinya fresnel nya ini sudah terganggu misalkan ini ada gedung bertingkat disini berarti ini sudah kesini meskipun struktur tanahnya tidak mengganggu jaringan tapi ada bangunan disini setinggi misalkan 10 meter berarti sudah mengganggu jalannya transmisi sinyal dari akses point pusat ke klien atau station ke penerima misalkan beda lagi kalau ini ampamanya antennya ditinggikan ini ampamanya kita ambil standarnya satu tiang satu besi itu 6 meter ampamanya kita pakai 24 meter ingat tadi fresnelnya 8 meter 8,9 ini 24 misalnya maka untuk fresnelnya ini sudah ganti jadi 15 meter umpamanya disini ada gedung lagi-lagi ini ada gedung umpamanya 10 meter fresnelnya ini tidak terganggu kemungkinan besar untuk pengiriman transmisi data dari point A ke point B dari pengirim ke penerima ini akan berjalan lancar lancar sekali ini secara teknisnya begini beda lagi kalau gangguan intervensi anggaplah tidak ada intervensi dari sinyal lain intervensi itu gangguan dari sinyal lain misalkan kita pakai gelombang jaringan di 2,4 yang sudah mulai padat saya ini tentu intervensinya beda dengan kita pakai frekuensi 5, 5, 5 itu ya bukan 5, ya ada sih 5, sekian ini ada pilihannya disitus ini karena ini punya ubiquity jadi rekomendasinya adalah produknya ubiquity semua misalnya kita pakai 5 GHZ ini rekomendasinya adalah power beam kalau pakai 2,4 GHZ ini rekomendasinya adalah roket roket sama saja tapi untuk jarak jauh seperti ini saya rekomendasikan memakai yang 5, artinya 5 GHZ ini ada roket 5 juga ada roket 2,4 juga ada atau pilihannya 2 kalau tidak meninggikan nah ini personalnya tadi 15 meter terendah 11 meter 11 meter kalau ada pembangunan 10 meter masih bisa umpamanya kita tetap 12 meter disini 12 meter di pusat eh kita keren personalnya 5 5 meter 5 meter tapi kita tinggikan di penerima 24 umpamanya ini maka personalnya menjadi 10 10 meter umpamanya disini karena rumah temen jadi tidak enak kalau bangun antena tinggi tinggi umpamanya turunin lagi 6 meter 6 meter terlalu rendah yang gebelah 6 oke 1 tiang 6 meter karena flashnya cuma 7 meter kita naikkan disini kalau dirumah sendiri kan bebas 35 meter 8 6 36 meter oke 6 tiang maka fresnelnya menjadi 13 meter pilihannya cuma 2 kalau untuk meninggikan atau membuat fresnelnya ini lebih tinggi artinya kalau ada halangan 10 meter di atas tanah ini 12 cuma ya kalau tidak meninggikan AP meninggikan derima nanti di lapangan cuma tinggal pointing nya aja yang dimaksimalkan bagaimana kalau sama-sama tinggi misalkan 35 meter 36 sama-sama 36 meter fresnelnya jadi 30 meter 29 28 nah itu 28 lah itu terusan ada 28 langkahnya kayaknya nah itu 28 jadi meskipun ada bangunan disini lantai 4 misalkan lantai 4 6 kali 4 20 ya lantai 4 ini masih bisa bagaimana yang tidak bisa artinya tidak memungkinkan dilakukan poin-poin jika fresnelnya begini begini utamanya ini rendah anggaplah rendah disini 2 meter dan ini rendah juga 1 meter nah fresnelnya garis fresnelnya ini menyentuh halangan ini begini meskipun pakai antena setinggi apapun ini tetap nyentuh umpamanya nyentuh kayak gini nih fresnelnya min masuk tanah ini mending jangan karena akan buang-buang waktu dan buang-buang duit misalkan inilah anggap lagi nyentuh gunung ginilah lintas gunung umpamanya ada gunung yang tinggi bisa sebenarnya bisa intinya tingginya tinggi tiang harus lebih tinggi dari penghalang kalau gunung ya harus tinggi lebih tinggi dari gunung nah ini oke mungkin segitu saja share pengalaman dari saya yang juga baru belajar saya harap dengan ini teman-teman bisa punya sedikit gambaran bagaimana sebenarnya membangun poin to poin antara sebuah lokasi atau lokasi A ke lokasi B dan menentukan tinggi antena bukan tinggi antena sebenarnya ini tinggi akses poin tidak meskipun tidak diletakkan di antena atau di gedung anda punya gedung 124 lantai itu kan tanpa antena nanti di atas itu sama dengan antena sekian sekian meter saya tidak menggunakan antena ketinggian AP pengirim dan penerima jika ingin menggunakan sistem poin to poin gambarannya gambaran kasarnya seperti ini dan ingat itu hanya gambaran dari tinggi dari sebuah akses poin tentang keberhasilannya tergantung kondisi di lapangan jadi kalau sudah gambaran teknisnya sudah seperti ini kemungkinan besar untuk sukses itu sudah di atas 50% tinggal dimaksimalkan poin ting dan alat yang digunakan terima kasih sudah mendengarkan hasil sharing atau telah sharing bersama saya jangan lupa klik like subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi lain yang yang telah saya pelajari selama ini mohon maaf sekali lagi untuk para master sekali lagi saya bukan menggurui saya cuma berbagi pengalaman yang saya tahu dan saya bagi dengan teman-teman yang belum mengerti terima kasih selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berkata muslim selamat malam dan wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati